Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada kembali lagi bersama mimpi tentunya yang akan memberikan kabar terbaru seputar aktis kesayangan kita semua apalagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Amanda Manopo dan Arya Saloka akan memintangi iklan Shopee yang akan datang beberapa hari yang datang namun ada hal yang mengejutkan Putri Anak protes ke pihak manajemen Arya Saloka dan Amanda Manopo mengapa disatukan dalam satu acara Shopee Ramadan Bitsail tentu saja ungkapan ini membuat kaget semua orang dan lagi-lagi Putri Anak dijanjiri hujatan oleh Netizen Bagaimana tidak Amanda Manopo dan Arya Saloka hanya menjalankan kontrak saja yang sudah disepakati atau ditandatangani bukan keinginan Amanda Manopo ataupun Arya Saloka disatukan dalam satu frame lagi namun rupanya iklan Shopee Bitsail ini masih dalam kontrak sinetron ikatan cinta Arya Saloka akan segera kembali ke sinetron ikatan cinta yang membesarkan namanya bersama Amanda Manopo Tentu saja sangat mengejutkan komentar dari para netizen membojokkan istri Arya Saloka ini Putri Anak dianggap egois dengan caranya mengunggah hal tersebut Atas dasar apa Putri Anak mengajukan protes ketinggian manajemen padahal Arya Saloka dan Amanda Manopo hanya tampil satu kali saja di acara tersebut untuk yang terakhir kalinya Hal ini diungkapkan Amanda Manopo dan Arya Saloka karena Arya Saloka lebih memilih membintangi film layar lebar ketimbang melanjutkan sinetron yang sudah membesarkan namanya yakni sinetron ikatan cinta banyak yang menyalahkan Arya Saloka mengapa Arya Saloka lebih memilih hal tersebut ketimbang melanjutkan sinetron yang membesarkan namanya dan membuat dirinya menjadi seperti saat ini bahkan Arya Saloka dan Putri Anak dianggap tak tahu diri namanya diangkat melalui sinetron ikatan cinta berlawan main dengan Amanda Manopo namun kali ini keputusan Arya Saloka bahkan tindakan Putri Anak sangat-sangat dikunci kewa penggemar Arya Saloka dan Arya Saloka dianggap tuami yang takut istri baiklah, hanya itu saja yang disini sampaikan jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar kita bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka dengan cara like, komen, dan subscribe tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati